Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Kali ini kita jumpa lagi Dengan topik Penyemayan bibit cabai Bagaimana cara penyemayan bibit cabai Tanpa polybag Nah ini kita semai bibit cabainya langsung di tanah Ini bibit cabai kita sudah berumur 25 hari Mungkin sudah bisa dipindahkan ke kebun kita nanti Jadi sudah cukup besar bibit cabainya Jadi cara penyemayan bibit cabai kita Yang langsung di tanah ini Nanti kita lihat Yaitu Dengan Membuat bedengan Yang Agak tinggi Supaya air tidak Sampai ketika hujan Banyak Nah beginilah Bibit cabai yang kita taburkan langsung ke tanah Kita buat bedengan Yang tingginya sekitar 20 cm Nah kemudian Kita taburkan Bibit cabai kita Di atas tanah itu Nah ini sudah siap ditaburkan bibit cabainya Kita lihat Setelah ditabur bibit cabai itu Kita timbun dengan Tanah yang bercampur dengan Kompos Nah tapi timbunnya Cukup tipis saja Supaya bibit cabai itu tidak susah Keluar dari tanah itu Nah kemudian kita tutup Dengan Daun Atau dengan Rumput-rumput yang kering Nah ini kita tutup dengan Daun kelapa yang kering Nah kita buat Untuk yang Baru ditabur ini Baru di pembibitan ini Nah inilah Contohnya Nanti kita lihat lagi Tempat pembibitan yang baru tumbuh Kalau yang sudah tumbuh Dan sudah besar Siap dipindahkan ke kebun Nah ini Yang sudah besar Nah ini umur Satu bulan Itu sudah bisa dipindahkan Ke kebun Nah ini Dulu Bibitnya Mungkin anggaran Dua kilo Nah beginilah tampilan Dari Bibit cabai yang kita tabur langsung ke tanah Jadi kita tidak perlu Membutuhkan modal banyak Kalau kita buat seperti ini Nah kita perlu Kita tidak perlu Polybag Tidak perlu Tanah tambahan Kita langsung buat bedengan Yang Langsung kita tabur Bibit cabai tadi Tapi Kelembapan tanahnya Atau Siramnya Harus kita jaga Kita harus Menyiram Bibit Yang kita taburkan itu Setiap hari Kalau sempat kering Nanti Bibit cabainya tidak tumbuh Nah jadi Untuk Penyiraman Harus setiap hari Kita siram Nah dan untuk Pemindahan ke Lahan nantinya Ini harus Kita Melihat Cuaca dulu Tidak boleh Di musim Panas Kita pindahkan Harus kita pindahkan Pada musim hujan Kalau kita pindahkan Pada musim panas Itu cabainya Banyak yang mati Banyak yang gagal Soalnya Kita Disini Sistem cabut Jadi kita cabut Bibit cabai kita Baru kita pindahkan Ke Lahan pertanian kita Nah kalau misalnya Hari itu panas Atau tidak ada hujan Maka bibit cabai ini Akan mati Nah tapi kalau misalnya Hari musim hujan Nah itu Tumbuhnya cukup bagus Bibit cabai ini Dan modal kita Tidak begitu banyak Membeli Polybag Dan membeli tanah Yang lainnya Kita lihat Bagaimana perkembangan Dari Bibit cabai Yang sudah Satu minggu Kita tabur Di tempat Yang satu lagi Nah ini penampakan Dari Bibit cabai Kita yang baru Berusia Satu minggu Nah itu dia Sudah ada tumbuh Satu-satu Terus Ini tutupnya Tutup Dari Daun Kering ini Harus kita Naikkan ke atas Kalau dia Sudah mulai tumbuh Satu-satu Itu harus Dinaikkan ke atas Kita kasih tonggak Nah Dan Kita naikkan Tutupnya ke atas Kalau kita Tidak naikkan Nanti Dia tidak bisa keluar Terhambat oleh Daun-daun Kering ini Tapi kalau kita Buka sekaligus Daun Tutupnya ini Daun kering ini Nanti Kalau ada hujan Air hujan itu Langsung Menuju Ke tanah Tempat Bibit cabai Kita tumbuh Nanti Bibit cabai itu Akan gagal Tumbuhnya Tapi kalau kita Tutup Dengan kita Naikkan ke atas Seperti ini Pada umur Satu minggu ini Air hujan Yang datang Dari atas ini Nanti bisa Terhambat oleh Daun-daun Yang Kering ini Jadi tidak Langsung Jatuh Ke bibit cabai Kita ini Kalau Misalnya Air hujan itu Jatuh Langsung Ke bibit cabai Nanti Nanti bibit cabainya Bisa Gagal Tumbuhnya Nah Jadi Begitulah Cara Pembibitan cabai Yang langsung Di tanah Dan Yang tidak pakai Polybag Nah Sahabat Tani Nah Mungkin itu Yang bisa Saya berikan Pada saat ini Tentang Pembibitan cabai Yang bagus Dan Bermodal murah Nah Untuk selanjutnya Kita Buatkan Videonya lagi Tapi kali ini Kita cukupkan Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh